yuk kembali lagi ke channel mania soul teman-teman dan kali ini teman-teman kita tidak akan membuat konten tentang MotoGP 13 dulu ya teman-teman karena ini sebenarnya ada masalah lagi ya teman-teman bukan masalah lagi sini masalah baru di channel YouTube saya teman-teman nah ini ini Mas belum ketemu dengan belum ketemu cara ngefix MotoGP 13 yang force close atau stop working eh malah datang masalah baru ya teman-teman Oh ya teman-teman bagi teman-teman ini ya bagi yang MotoGP nya stop working yang 13-nya stop working ya ini coba cara sedikit ya lakukan sedikit tips ini ya teman-teman coba coba teman-teman lihat dulu minimum requirement dari MotoGP 13 nah kan dia minimum requirement dari MotoGP 13 itu ya teman-teman dia Vram nya tuh harus 526 MB teman-teman nah coba teman-teman cek dulu Vram teman-teman pada laptop teman-teman atau PC teman-teman ya Apakah Vram nya itu memenuhi untuk mencukupi minimum requirement nya ya teman-teman Apakah mencukupi untuk 526 MB ya teman-teman jika Vram teman-teman itu kurang ya teman-teman kurang dari 526 MB itu mungkin penyebab dari stop workingnya MotoGP 13 ya teman-teman ya jadi jika kurang Vram teman-teman ya coba teman-teman teman-teman tambah dilihat Vram nya itu ada caranya di Google teman-teman cara menambah Vram nah disitu bisa kalian cari ya teman-teman di sini saya nggak bisa tutorialin apa ya cara menambah Vram teman-teman karena disini saya pakai VGA Nvidia teman-teman VGA Nvidia dan Vram saya udah 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 2000 MB an ya jadi nggak boleh tambah lagi teman-teman jadi silahkan tengok di Google ya teman-teman silahkan kalian tambah Vram nya kalau bagi yang kurang nah kalian coba tuh teman-teman syukur-syukur Maretau bisa terbuka ya teman-teman Oke teman-teman kita langsung aja teman-teman di sini saya mau bertanya teman-teman tapi sebelum itu ini bukan pansos ya teman-teman ini bukan pansos ya saya upload disini karena saya udah tanya masalah ini di Facebook ya teman-teman di grupnya youtuber Indonesia tapi tidak masih tidak ada yang menjawab teman-teman masih ada yang belum bisa menjawab teman-teman ya masih belum ada yang bisa menjawab ya dan udah saya tanya juga ya teman-teman di sini di komunitasnya ya teman-teman nah ini teman-teman di komunitasnya teman-teman nah disini dijawabnya jika anda yakin kami telah melakukan kesalahan anda dapat mengajukan banding atas pembatasan usia nah disini saya udah tanya jadi jawabannya itu ya padahal saya udah banding juga tapi ditolak teman-teman nah jadi kita coba bahas dulu masalahnya teman-teman di sini ya konten-konten atau video-video saya itu dia ada yang terkena pembatasan usia teman-teman pembatasan usia itu dia untuk orang yang akunnya itu dia tidak diatas 18 plus maka tidak bisa menonton video ini teman-teman ya jadi beberapa video saya itu ada yang terkena pembatasan usia untuk 18 plus padahal ya teman-teman saya seperti teman-teman teman-teman tahu ya teman-teman ya kalau bagi kalian yang sering nonton ya teman-teman ya ini kan ndak ada akan ini channel membahas MotoGP 13 dan tutorial-tutorial yang yang apa ya yang sejenis ya teman-teman yang sejenis dengan MotoGP ya misalnya Superbike 21 dan tutorial-tutorial lainnya teman-teman tapi di sini entah kenapa ya bisa terkena pembatasan usia ya teman-teman di sini saya juga nggak tahu ya teman-teman jadi di sini saya terkena pembatasan usia mulai dari tanggal 17 Desember teman-teman itu tanggal Selasa hari Selasa ya nggak tahu ya teman-teman saya pokoknya baru tahu hari Kamis ya teman-teman saya cek udah terkena aja pembatasan usia teman-teman jadi video-video yang terkena pembatasan usia ini ada berapa ya ada empat ya teman-teman ini yang tutorial install Superbike satu ada lagi yang mana tuh kita lihat lagi ya yang cara install Jorge Lorenzo dua yang ini ya teman-teman yang cara apa ya yang fix link untuk mod 2020 ya yang ketiga yang keempat ada lagi nih yang terakhir nih yang keempat Oke di halaman selanjutnya ya yang konten keempat yang terkena pembatasan usia teman-teman ini dia nah ini ya teman-teman script skin patch masa full effect ya teman-teman ini dulu saya bikin konten mobile Legends ya tapi kurang laku namanya tapi untuk script ini lumayan laku nah jadi di sini kan semuanya tentang tutorial ya teman-teman bisa apa ya bisa kena pembatasan usia teman-teman tapi mungkin kalau untuk ini ya yang script skin ini mungkin karena ada kata-kata scriptnya ya mungkin ya teman-teman mungkin karena ada kata-kata scriptnya jadi dia kena pembatasan usia teman-teman tapi kalau video lainnya kenapa ya kalau yang script itu kemungkinan karena kata-kata script ya judulnya tuh ada kata script tapi kalau yang yang ini yang MotoGP mod 2020 ini kenapa bisa kena teman-teman yang ini teman-teman yang ini MotoGP 13 mod 2020 ya teman-teman ini kenapa harus kayak gini ya yang ini ya yang MotoGP 13 mod 2020 ini ya yang tutorial yang Star Jorge Lorenzo ini kenapa bisa kena juga ya teman-teman padahal kan cuma tutorial gitu ya atau mungkin karena kata mod ya teman-teman ada karena ada kata-kata modnya mungkin ya nggak tahu juga ya ini kata-kata mod mempengaruhi juga enggak ya teman-teman ke pembatasan usia ya Coba kalian komen ya teman-teman mana tahu teman-teman udah pernah mengalami hal ini atau udah udah apa ya udah senior lah udah tahu tentang hal-hal begini ya teman-teman silahkan kalian kasih resolusi ke saya teman-teman ini kenapa ya bisa kena pembatasan usia teman-teman mungkin karena kata modnya ya enggak tahu juga sih teman-teman apakah karena kata modnya ini tapi kok yang lainnya enggak kena itu nomor pada yang lain juga pakai kata mod teman-teman dan juga ini ya teman-teman ini ini paling apa ini paling anehnya ini dia tutorial install Superbike 2001 ya teman-teman ini kan enggak ada kata mod enggak ada kata strip enggak ada kata apapun ya teman-teman ini kenapa bisa kena pembatasan usia coba apakah anak atau orang yang berusia 13 tahun 14 tahun 15 tahun enggak boleh menginstall Superbike 2001 di laptopnya kah ya saya enggak tahu juga teman-teman ini kenapa ya ini bagi kalian yang tahu atau udah senior ya atau udah ilmunya tuh udah tinggi ya tentang-tentang hal begini ya silahkan komen ya teman-teman ya di sini saya kenapa ya teman-teman semoga aja nih ya pihak YouTube nonton ya teman-teman biar biar dikasih penjelasan ini kan kenapa bisa kena pembatasan usia coba ya kan bisa di bisa dikasih kejelasan ya kan entah apa yang salah gitu ya ini cuma dikasih peringatan pembatasan usia plus udah dibatasin aja kan enggak ada kayak kejelasannya gitu ya Nah di sini sudah saya banding ya teman-teman tapi ditolak teman-teman kita tunggu aja ya ini lagi apa internet agak lambat sih ajukan banding di sini apakah banding nah banding ditolak teman-teman Waduh ini kenapa ya saya enggak tahu banget ini banding ditolak ini apakah pembatasan usia seperti ini memengaruhi persyaratan monetisasi kah teman-teman bagi teman-teman yang tahu jawab silahkan komen ya teman-teman apakah pembatasan-pembatasan usia kayak gini ini mempengaruhi persyaratan untuk monetisasi ya teman-teman apakah gara-gara pembatasan usia ini channel kita enggak bakalan bisa dimonetisasi ya teman-teman ya silahkan teman-teman komen ya teman-teman karena jika jika pembatasan usia ini cuma untuk videonya aja teman-teman alias enggak berpengaruh pada monetisasi channelnya ya jadi ya enggak akan saya hapus teman-teman tapi kalau misalnya gara-gara pembatasan usia ini channel saya enggak akan bisa memenuhi persyaratan untuk monetisasi ya terpaksa mungkin dihapus ya teman-teman tapi enggak tahu juga teman-teman teman-teman silahkan kasih solusinya teman-teman ini mau saya apakan video yang sudah terkena pembatasan usia ini teman-teman apakah video ini dihapus atau dibiarin aja teman-teman atau mungkin di upload ulang terus yang video yang kena pembatasan usia ini dihapus atau di upload ulang aja teman-teman dengan judul yang berbeda dan yang video kena pembatasan usia ini dibiarin aja teman-teman coba komen ya teman-teman itu ya teman-teman aduh kenapa bisa begini kan Oke ini enggak ada alamat email kan nanti adalah alamat email bahaya cuy enggak ada enggak ada Oke mungkin sekian dulu ya teman-teman video kali ini ya ini bukan fansos sih ini bukan fansos ya bukan fansos ya ini bukan fansosnya nah ini saya pengen bertanya aja ya teman-teman untung-untung pihak YouTube nanti bisa nonton video ini juga jadi bisa diselesaikan secara cepat masalahnya apakah ini bug dari YouTube atau memang sayanya yang salah ya saya enggak tahu jadi kalau teman-teman pernah mengalami ini dan bisa mengatasinya ya bisa dikasih solusi ya teman-teman ya saya tanya di sini ya udah teman-teman sekian dulu lah video kali ini ya teman-teman video pertanyaan dari saya yang dari tadi ngebacot nggak jelas ya teman-teman ya udah ya teman-teman sekian dulu video kali ini ya untuk urusan like dan subscribe terserah ya teman-teman karena ini video bukan video tutorial ini video pertanyaan doang ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya mungkin itu akan membahas cara ngefix MotoGP 13 yang stop working ya ya saya bakalan coba cari caranya teman-teman Oke sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman see you on next video bye 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 I can't for it you Sub indo by broth3rmax